Intro Inilah 15 peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah 1. Wabah Hitam Epidemi Black Death yang juga disebut wabah hitam atau wabah PES di seluruh Eropa dan Asia telah menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Wabah ini menewaskan 30-60% dari seluruh populasi Eropa saat itu yang berkisar antara 75-200 juta jiwa Pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai satu abad kemudian dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17 Gejolak agama, sosial, dan ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam pun tidak dapat terelakkan Jumlah korban yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja ekstrim yang membuat upah menjadi lebih tinggi untuk para petani yang masih bisa bekerja Secara tidak langsung, wabah hitam juga membantu mematahkan otoritas absolut gereja katoli pada saat itu 2. Fak Romana Diambil dari bahasa latin yang berarti perdamaian Romawi, Faks Romana adalah periode kedamaian selama 200 tahun di dalam kekaisaran Romawi Tentu saja hal ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah kerajaan yang terkenal haus akan perang Periode Fak Romana adalah puncak hegemoni kekaisaran Romawi Banyak inovasi yang dikembangkan pada masa itu dan masih digunakan sampai sekarang Seperti sistem puas, pipa ledeng, perbaikan rekayasa jalan, sistem hukum baru, dan berbagai kemajuan budaya Pada saat itu, Fak Romana dianggap sebagai mu'jijat karena tidak pernah ada kedamaian untuk waktu yang begitu lama dalam periode sejarah manapun Konsep ini sangat berpengaruh dan para sejarawan telah menciptakan istilah-istilah parian seperti Fak Americana, Fak Mowalika, atau Fak Britannica untuk periode kedamaian hegemoni lainnya 3. Jatuhnya Konstantinopel Peristiwa ini terjadi setelah pengepungan 53 hari oleh Sultan Mehmed II dari Ottoman yang masih berusia 21 tahun Konstantinopel bukanlah sembarang kota, itu adalah kota terkemuka di dunia dan telah menjadi ibu kota kekaisaran Romawi Timur selama 16 abad Jatuhnya kota ini dianggap sebagai anugrah besar bagi Islam dan menjadi pukulan telak bagi Kristen Sebelumnya, kota ini dianggap berperan dalam penyebaran agama Kristen Bahkan dinamai dari seorang kaisar Romawi yaitu Konstantin Setelah ditaklukan Ottoman, kota ini menjadi benteng bagi umat Islam Perebutan Konstantinopel menjadi awal ekspansi Ottoman ke Eropa Pengepungan kota ini juga menandai penggunaan artileri pertama kali dalam pertempuran Gelombang cendikiawan dan pengungsi Bizantium akibat serangan Konstantinopel berdampak pada renaisan di Eropa Barat Pendaklukan Konstantinopel bukan hanya menandai runtuhnya kekaisaran Bizantium Runtuhnya kekaisaran Romawi selama 1500 tahun dan kebangkitan kekaisaran Ottoman Tetapi juga menjadi akhir dari abad pertengahan Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Turki hingga tahun 1923 4. Perang Sipil Amerika Banyak yang berpikir bahwa Perang Saudara Amerika hanya memiliki implikasi di Amerika Serikat saja Nyatanya kemenangan pihak Uni atas Konfederasi menjadi kemunduran bagi kelompok pro-perbudakan pada saat itu Setelah kemenangan Uni, Republik Amerika Serikat dipulihkan dan perbudakan dijadikan ilegal Sebuah pukulan telak bagi perdagangan budak global dan monarki absolut Peristiwa ini juga menjadi perang paling mematikan yang pernah dialami oleh Amerika Serikat Sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi selama 150 tahun terakhir Jika seandainya pihak Uni kalah di Perang Saudara pada saat itu 5. Reformasi Protestan Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar tentang reformasi protestan Terkadang peristiwa ini hanya digambarkan dengan sederhana dan hanya menceritakan Martin Luther yang memakukan 95 tesisnya ke pintu gereja Nyatanya gerakan sosial politik yang terjadi di Eropa pada saat itu memegang peranan penting dalam peristiwa ini Reformasi protestan mendatangkan konsekuensi ideologis, politis, dan religius yang mendalam bagi masyarakat di masa mendatang Pada awalnya reformasi ini dimulai sebagai perjuangan agama yang mempertanyakan otoritas dan praktik absolut gereja katolik Roma Tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Tengah sebagai gerakan anti-peodal Reformasi menyebabkan perpecahan antara protestan dan katoli Dan gereja katoli kehilangan monopoli agama atas protestan Dalam pengertian historis yang lebih besar, reformasi dianggap sebagai bentuk perjuangan melawan peodalisme Dalam reformasi protestan, akal dan budaya terbebas dari dominasi katolik dan subordinasi gereja Dengan negara melahirkan era ilmu pengetahuan dan sekularisme Para pembaru yang pindah ke dunia baru juga memiliki pengaruh besar pada pendirian negara Amerika Serikat Dan akan mencapai puncaknya dalam perang 30 tahun Baik zaman pencerahan maupun revolusi industri tidak akan mungkin terjadi tanpa reformasi protestan Bu expenditures Boases Ben 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 Ben